selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk itu langkah pertama selamat 3 menitan coba diaktifkan videonya kemudian orangnya, orang yang benar ada jangan-jangan yang di depan laptop itu adalah neneknya atau adinya ya ini benar yoga yang datang, bukan adiknya ya kira-kira peniniknya yang datang ya mbahnya gitu enggak kendilah enggak bergerak masalah sinyal tadi ada seorang yang ingin masuk tapi saya tolak karena dia menggunakan email selain WMS kayaknya masa udah hampir 3 tahun ngurusin emailnya enggak bisa ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selamat menikmati selamat menikmati sepertinya enggak ada ada tuh tadi saya batu tadi saya mati oke mbah Aldila tolong dimatikan dulu mbah oke soalnya bergema jadi suaranya ya tapi kalau video enggak apa-apa tapi nanti bisa dimatikan sekarang saya panggil lagi Farah Farah Nisa lho masuk tuh kemudian mbah Gas oke mbah hadir oke kemudian Anisa Cahaya mana nih enggak ada Lisa Yayu ya ini oke ya ya oke videonya diaktifkan mbah saya ingin melihat orangnya mbah jangan-jangan yang hadir bukan bukan yang berhak atau atau ada yang cuman nunjukin kamarnya aja gitu ada yang cuman nunjukin kamarnya saja ini mana ini oke sebentar ya nah ya perhatikan soal berikut ya belum bisa dilihat kan udah kelihatan belum soalnya belum belum karena belum saya tampilkan memang ini baru maaf oke ya kelihatan kan nanti dalam menjawab ya dalam menjawab ingin berbicara dalam menanggap sebagainya terus bicaranya Pak minta izin menjawab misalnya gitu ya supaya dia muncul dulu orangnya baru menjawab kelihatan ya seperti itu jangan langsung langsung hilang lagi nantinya ya oke ya coba dibaca dulu itunya dibaca apa soalnya itu ya coba dibaca soalnya siapa yang ini boleh Pak saya baca Pak Mas Lukman ya Mas Lukman silahkan ada berapa diagonal pada suatu segi lima oke ada berapa diagonal pada suatu segi lima ya oke oke kalau ditanya ada berapa garis pada segi lima ya juga ya yang ditanyakan disini adalah diagonal oke nah ya ini saya ubah saja jangan diagonal ya garis saja ada berapa ada berapa segmen garis maksudnya yang hubungan titik-titik pada segi lima ya oke nah ini ini kan ada hubungan dengan tugas yang yang terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Halo semua gitu Iya 1 2 3 4 5 6 7 7 kelepas 28 ya 28 ya kita lanjutkan ya ini bisa lihat toh ininya soal tadi halo belum belum umum mati berarti keluar nanti terpental ya oh iya terpental tadi tuh oke sekarang masuk lagi nggak tahu kenapa listriknya mati ya oke bisa lagi sudah ini nah yuk kita lihat dari segi level kognitif dulu ya dari level kognitif dia masuk apa level kognitif saja ya terus ya oke oke siapa yang mau ini dari segi level kognitif dia masuk ke level yang mana soal di atas juga berpendapat kalau itu masuk ke pemahaman atau pengetahuan Pak jadi pemahaman sekarang ingatkan pertanyaan saya ya bukan pertanyaan soal tadi mengapa Mas kok bisa masuk disebut masuk karena itu merupakan hal yang paling mendasar untuk mengetahui materi pada segi lima gitu Pak gitu jadi apa hal-hal yang paling mendasar untuk mengetahui pada segi lima itu dan lagi segera isinya emang-emangnya oke ya oke saya kan bisa bisa hafalan gitu ya atau hitung-hitungan dan bukan dalam situasi sehari-hari ya yang segi lima itu kan nggak ada di dunia ini ya nggak ada itu hanya orang matematik saja yang emang ada-ada segi lima itu nggak ada ya yang ada itu mungkin benda berbentuk segi lima apa sehari-hari yang berbentuk segi lima saya memberi contoh ya saya Pak saya Pak Indah contohnya yaitu logo logo sekolah SMA Pak itu segi lima Oh iya ya bukan kayaknya bukan hanya SMA ya ya Gualkar juga ya Gualkar ya segi lima ya gitu ya BDV mungkin BDV segi lima nggak ya lingkaran nggak tahu saya gitu ya oke ya banyak ya segi lima nah yang ada itu lambang segi lima sendiri nggak ada ya oke oke Mas ya nah sekarang masuk dari ini dari segi level kognitifnya masuk apa ya oke sebentar ya jadi dia masuk ke sini oke pemahaman pengetahuan ya oke tapi bisa saya ubah gini loh pertanyaannya jadi bukan hanya ada berapa segmen garis pada satu segi lima ya terus ya berikan alasan nah kalau berikan alasan ada berapa garis pada satu segi lima kan berikan alasan dia sampai kemana dia itu kalau sudah saya minta berikan alasan yang jelas bukan di pemahaman lagi pindah kemana ya berikan alasan berapa berapa garis atau segmen garis pada satu segi lima ya kata kuncinya alasan apa itu nggak ada penalaran ya Pak ya sebentar ya Mas Lukman mengapa di nama penalaran karena itu berhubungan dengan suatu tanggapan yang berhubungan dengan materi tersebut begitu Pak jadi penjelasan penjelasan mengenai analisis begitu Pak soal tersebut tapi kalau hanya begini aja dia masuk ke pemahaman nah dari segi dimensi pengetahuan dia masuk mana ayo sekarang masuk ke bagian mana ke dimensi apa ya ya yuk disini menjawab Pak ya Mbak Arum kalau dimensi pengetahuan masuknya di bagian konsep Pak konseptual mengapa nggak ya kalau siswa itu sudah tahu fakta-faktanya kan kalau segi lima itu punya sisinya itu pasti lima mesti dia itu mengumpulkan fakta-fakta itu jadinya sebuah konsep sebuah konsep yang udah tarik itu Pak ya konseptual itu tidak hanya fakta ya hitung-hitungan saja yang masuknya misalnya diberikan SPLDP berikut tentukan harga X dan Y ya itu sudah hitung-hitungan ya itu masih pengetahuan pemahaman masuk-masuk pemahaman dari segi level konektifnya tapi dari dimensinya dia masuk konseptual masih konsep ya jadi masih membicarakan konsep ya oke ya itu ya oke ya sekarang ya ini garis ini sekarang-gari termasuk diagonal ya ini ini nomor satu ini termasuk diagonal sekarang saya tambah gini saya ubah gini ya saya buat topik E salah usul usul salah saya buat topik baru sini sekarang ini lima orang sebelum sebelum mengadakan dapat mereka bersalaman satu sama lainnya berapa kali bersalaman oke ini ya bah tolong dibaca untuk meyakinkan kalimat saya kekecilan ya dari mas penunduk-nunduk gitu saya besarkan gitu ah oke ya bisa dibaca gak bisa dibaca Pak ya solang dibaca harum lima orang sebelum mengadakan rapat mereka bersalaman satu sama lainnya ada berapa kali salaman seluruhnya oke ini masuk apa ini dari segi level dan dimensi siapa bisa menjawab ini berduanya masuk aspek mana dia ya ini ada hubungan yang tugas loh ini kalau ini mudah mengerjain tugas mudah aja gini matematik itu ya ada strategi ya ada strategi penyelesaian ada 13-an itu nanti akan saudara salam itu nanti di mata kuliah mata kuliah selanjutnya kalau materi itu berhubungan dengan geometri ya maka strateginya menggambar untuk memudahkan jadi jangan dilihat meloteng jangan berpikir-pikir tapi apa buat gambar gambarlah cerita itu orang itu jangan digambar orangnya susah belum bisa berbicara matematiknya cuma titik garis poligon yang paling mudah itu titik satu orang itu dengan satu titik A, B, C terus mereka salaman salaman itu dihubungan satu sama lain tidak mungkin salaman dari jauh pasti dihubungan tangannya coba ya tentukan berapa garis penghubungan ya siapa belum do gambar jangan dipikir matematik itu bukan untuk dipikir ada yang bicara tapi tidak dibuka mikrofon dihubungan dihubungan ya Ia akan mengalami kesulitan kalau tidak menggambar Gambarlah itu Satu orang itu satu titik Kemudian dihubungkan, salaman itu berhubungan Ada berapa garis yang menghubungkannya Tadi kan pertanyaannya kalau yang level kognitif sama dimensi pengetahuan Masuk yang mana Pak untuk pertanyaan pertama Kalau saya, kalau level kognitif itu masuknya ke penerapan Karena itu sudah masuk aplikasi Dimensi pengetahuan masih sama, yaitu konseptual Karena Pengumpulan fakta itu, Pak Ya, oke Terus Itu Ada berapa kali salaman seluruhnya Kalau nggak salah itu pakai kombinasi Gambar aja, Mbak-Mbak Berbau geometri ini SMP belum belajar kombinasi Gambar aja Satu orang satu titik tuh Titik A, titik B, sampai titik D Kemudian hubungkan Makanya Matematik itu lakukan sesuatu Jangan mikir kombinasi itu Yuk hitung-hitung tuh Belum saya coba Belum saya coba Capa yang udah nyoba tuh Ada lima orang tuh Satu, dua, tiga Kemudian titik-titik itu Nah salaman itu menghubungkan titik Menghubungkan orang Ya Mungkin saya sudah mencoba, Pak Tapi melalui geogibra itu, Pak Ya, oke Berapa tuh? Ada lima orang, Pak Atau lima garis Dua garis Coba cek lagi tuh Lima A dengan B A dengan C Misalnya A dengan A itu A dengan B A dengan C Ya A dengan D Gitu Nah selanjutnya Oke Pakannya ada lima Cek lagi ya Oke Terus saya ubah sekarang soalnya Ya Sekarang saya ubah soalnya nih Oke Suatu bangunan Memiliki Lima Ruang Lima Satu ruang Dengan ruang lain Dihubung Dengan Ruh Jaringan Distrik Ada Berapa E Satu bangunan Memiliki Lima Ruang Satu ruang Dengan ruang lain Dihubungkan Dengan Satu jaringan Listrik Ada berapa Listrik Semuanya Ini berbagai Geometri nih Ya Ruang Coba semuanya Cek Ya Soal yang berwarna Jambu nih Dua ini Coba gambar Coba gambar Ada beda gak Gambarnya Masa sederhana Bisa gambarnya Ya Udah belajar Geometri kok Ada lima titik Tuh Titik satu Titik dua Tiga Titik empat Tuh Hubungkan Masing-masing titik Titik itu orang Si A, C, B, C, C, D Hubungkan Kan salah menunjukkan Berhubungan Hubungan dengan garis Ada berapa Segmen garis Seluruhnya Jadi ada jawabnya Lima Dengan Gegeberat Sekarang Yang gak punya Gegeberat Pake tangan aja A, B, C, A, B, C, D, E Hubungkan Ada Ada dengan E Ada dengan B Dan seluruhnya Gimana Gak ada Pak, saya ingin Menjawab Coba Mbak Indah Suatu bangunan Memiliki lima ruang Itu memiliki Jaringan listrik Itu saya hitung Ada delapan Pak Menurut saya Kalau yang pertama Tadi yang salaman Yang bersalaman Berdigambar Belum You akan mengalami Kesulitan Kalau tidak Menggambarnya Karena Strateginya Menggambar Gitu loh Ini geometri Kan berhubungan Dengan segmen Garis Kalau dihitung Itu Sudah sulit SMP Belum belajar Ini SD SMP SD SMP SMA 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 Belum belajar Kombinasi Segala macam Coba sekarang Tentukan titik Lima titik A B C D Di kertas Coba E Lima titik Kemudian hubungkan Satu titik Dengan satu titik Dengan satu titik Dengan satu garis Ada berapa Seluruhnya Kalau saya tadi Menggambar Dan Menghubungkan Titik-titiknya Itu ada Sepuluh 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 Ya Lima Merubah Lima Sepuluh Kayaknya Saya tidak melihat Benar saja Mending Dia menjawab Itu yang nomor berapa Itu Yang salaman Atau ruangan Yang salaman Nah sekarang Ganti tuh Orang itu Dengan ruangan Ganti dengan ruangan Ruangan satu Ruangan tiga A, B, C Ada berapa jaringan Seluruhnya Kalau Ini kesulitan Gak apa Itu kan ceritanya Sama Itu cuma Setting ceritanya Yang diubah Itu yang kata saya Sebelumnya Ada kan Mengubah Problem Sopo itu Mengubah Settingnya Ini Kalau kita lihat Itu Settingnya Sekarang Lima ruang Ruang A Ruang B Ruang C Ruang D Ruang E Lima tuh Diubungkan dengan Satu jam listrik Nah A dengan B A dengan C A dengan D A dengan E Kemudian B Dengan A Sudaya Terusnya nih Ada berapa Pak izin menjawab Untuk Soal dari Suatu bangunan Yang memiliki Lima ruang Itu saya ada Sepuluh 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 juga Sama Itu cuma Setting ceritanya Yang berubah Padahal Awalnya Cuman Ada Berapa Segmen Garis Yang Menghubungkan Yang dapat Menghubungkan Pada Satu segi Lima Itu cerita Awalnya Kalau tadi itu Tadi pertama Itu adalah Pemahaman Pengetahuan Menubah Jadi penerapan Nah sekarang Saya ubah Ini Yang ini Saya buang Ini Saya buang Tinggal yang ini Oke Oke Suatu bangunan Berlantai Dua Ya Nih Oke Ruang 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 Lain Dihubungkan Dengan Satu Jaringan Listrik Ada Berapa Jaringan Listrik Semuanya Coba Saya tujuannya Kesini Kesoal ini Kalau soal yang Kadi di depan Tadi itu Soal biasa Soal ini Saya ajukan Di Pemilihan Guru Berprestasi Dari 17 Orang itu Hanya dua Yang benar Soal yang Terakhir Ini Ada berapa Itu Ingat ya Berlantai dua Ini Bantai dua Jangan Dasarnya Yang tadi Kalau Geometri Dasarnya Gambar Apapun Bentuk Bangunannya Mau Berapapun Di lantai dua Berapa Berapa Ruangan Berapa Ruangan Satu Tidak Berdulillah Tidak Dibicarakan Ada yang Ini Pak Saya Izin Menjau Silahkan Pak Milen Kalau Menurut Saya Dari Soal Tersebut Untuk Jumlah Lantainya Itu Tidak Berpengaruh Pak Jadi Tetap Ada Sepuluh Ada Sepuluh Tidak Berpengaruh Nah Soal Seperti Ini Disebut Soal Kelebihan Data Extra News Problem Ini Bukan Soal Jebakan Ini Untuk Ngecek Masih Siswanya Peserta Didiknya Dia Bisa Memilih Data Tidak Bisa Memilah Data Tidak Memilah Memilih Itu Mengkategorikannya Nah Mengkategorikan Itu Levelnya Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Menghitung Karena Untuk Mengkategori Dia Harus Tahu Harus Tahu Karakteristiknya Harus Tahu Datanya Seperti Itu Ini Sudah Penalaran Ini Jadi Soal Terakhir Ini Yang Terakhir Ini Dia Masuk Penerapan Awalnya Tapi Kemudian Ditingkatkan Menjadi Penalaran Dengan Menambah Satu Data Ini Satu Data Tadinya Hanya Lima Dan Satu Datanya Sekarang Ada Tiga Dua Lima Dan Satu Dengan Tambahan Satu Data Ini Siswa Mengalami Kesulitan Begitu Karena Dia tidak Memilah Ada Menjawab Dikalikan Dua Satu Ya Ini Kalikannya Dua Oh Tadi Kalau Kalau Satu Lantai Saja Ada Sepuluh Ya Oke Kalau Dua Lantai Ya Kali Dua Saja Mungkin Begitu Ya Jadi Dua Puluh Tiga Lantai Tiga Puluh Empat Lantai Oke Oke Nah Mungkin Tidak Sepuluh Lantai Bangunan Tersebut Suatu Bangunan Berlantai Sepuluh Memiliki Lima Ruangan Mungkin Tidak Logis Jadi Menambah Data Jangan Sembarangan Bisa Juga Jangan Sembarangan Juga Nambah Sini Ini saya Tidak Mau Nambah Ini Terus Sini Lima Ruang Yang Dihuni Tiga Orang Penama Tiga Orang Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Jaringan Listrik Jadi Tidak Logis Ini Nambah Apalagi Tiga Orang Yang Berusia Berusia Masing Masing 21 Tahun Boleh Tambah Seperti Itu Tapi Itu Tidak Logis Tambah Data Yang Logis Ruangan Itu Bangunan Itu Berlantai Dan Satu Bangunan Yang Berusia 67 Tahun Apa Hubungannya Yang Industrik Yang Seperti Itu Terus Lima Ruangan Masing-masing Hubungan Satu Hubungannya Dengan Usia Bangunan Jadi Jangan Sembarang Nambah Itu Nah Jadi Kesimpulan Kita Hari Ini Nah Yang Soal Seperti Ini Bisa Diletakkan Di Depan Itu Dia Menjadi CTL Bisa Belakang Dia Menjadi Konseptual Seperti Itu Kemudian Itu Bisa Kita Ubah Soal Itu Baik Posisinya Pun Informasinya Informasi Kita Tambah Boleh Kita Kurang Boleh Jadi Kalau Kita Kurangi Data Sehingga Bisa Tidak Diselesaikan Misalnya Satu Bangunan Yang Terdiri Atas Beberapa Ruang Satu Ruang Dengan Ruang Lainnya Itu Dihubungkan Dengan Jaring Lestrik Ada Berapa Jaringan Seluruhnya Pertanyaan Diubah Supaya Masalah Di Atas Bisa Dijawab Apa Yang Harus Ditambahkan Misalnya Begitu Ya Misalnya Kalau Berapa Jaringan Saja Ya Tidak Bisa Jawab Nanti Jadi Logikanya Terus Berpikir Nah Begitu Ya Itu Kita Hari Ini Jadi Silahkan Latihan Membuat Soal Membuat Soal Itu Satu Caranya Itu Dengan Yang Kita Pernah Itu Yang Udah Teman-teman Yang Lalu Itu Mengubah Soal Itu Ubah Berdasarkan Settingnya Tambah Data Ubah Datanya Tambah Datanya Dan Apalagi Seperti Itu Ya Itu Ada Pertanyaan Tidak Tidak Kalau Tidak Ada Kita Akhiri Ada Yang Nanya Mbak Indah Gimana Mbak Ini Membuat Soalnya Berapa Maksudnya Dalam Berapa Kategori Atau Satu Materi Atau Gimana Pak Satu Atau Bisa Tapi Dilihat Dari Berbagai Gitu Tapi Tidak Semuanya Ada Itu Jadi Tidak Semua Soalnya Itu Bisa Masuk Dua Duanya Bisa Dilihat Dari Bisa Dilihat Dari Level Bisa Dilihat Tidak Semua Tidak Bisa Silahkan Itu Tugas Dua Baru Sedikit Baru Dua Puluhan Yang Masuk Tugas Satu Kurang Seorang Kurang Seorang Apakah Nama Siswanya Udah Nggak Sekolah Nggak Kuliah Lagi Bagaimana Lupa Saya Ya Oke Ada lagi Pertanyaan Ya Tidak ada Rekamannya Saya akhiri Ya Saya mohon maaf Kita ketemu Insyaallah Minggu depan Kalau ada Kalau nggak Sekali lagi Karena Pertengahan Januari Ada ujian Baru ada ujian Kita lihat Materinya apa Kita lihat Nanti Mungkin ada yang Belum saya berikan Saya berikan Nanti Saya periksa Lagi Oke Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Anân , kata 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 Kata